Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah dosen pengampu pada kuliah machine learning di semester ini. Baik, pada kuliah perdana ini ada tiga hal yang mau kita tuju. Yang pertama, kita akan coba untuk memahami apa itu machine learning, definisinya, dan kira-kira segmentasinya itu apa saja. Berikutnya, kita mau lihat beberapa contoh aplikasi dari machine learning di dunia nyata. Dan yang terakhir, kita akan diskusikan tentang jalannya perkuliahan selama kurang lebih 16 pekan ke depannya. Dan juga kriteria penilaiannya. Baik, tiga hal yang akan kita bahas. Apa itu machine learning, aplikasi dari machine learning, dan bagaimana perkuliahan. Jadi kalau kita lihat di link in ya, portal untuk professional networking, ada survei bahwa dari 20 emerging job, jadi yang paling banyak dicari, itu yang ada di urutan paling atas itu machine learning. Susul oleh data scientist dan yang berikutnya. Jadi memang kebutuhan akan machine learning engineer itu sangat besar. Nah, terus kalau misalkan ingin menjadi seorang machine learning engineer, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Jadi di sini ada ideal ya. Jadi seorang machine learning engineer yang ideal itu harus punya apa sih? Jadi pastinya minimal punya dua hal ya. Yang pertama adalah kemampuan matematik ya. Seperti aljabar linier, probability, statistik, kalkulus, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah programming. Kayak coding ya. Noding di Python, R misalkan. Dan juga bagaimana skill terkait itu. Mengolah data, membuat mesin, mentraining, sampai pada tahap deployment-nya. Jadi dua skill utama ini yang memang sangat dibutuhkan. Dan tentunya kalau ditambah dengan skill komunikasi, skill bisnis itu pasti jadi top ya. Top machine learning engineer. Cuma yang dibutuhkan dua yang utama adalah mathematics dan juga programming. Ya beruntungnya kan di Prodi Teknik Informatika ini kan cukup kuat ya untuk kuliah-kuliah basic matematik dan juga programming-nya. Jadi diharapkan kalian sudah punya background yang cukup ya untuk bisa nyaman gitu. Dalam memahami algoritma machine learning dan juga dalam ngoding-nya. Tapi kalau misalkan kalian merasa, oh kayaknya waktu itu agak berat deh saya ngambil kuliah matematik ya. Atau kemampuan ngoding saya kayaknya belum lancar. No problem. Jadi nanti kita akan coba untuk menjelaskan step by step. Dan juga mudah-mudahan kalian punya intuisi dan juga lancar dalam ngoding-nya nanti. Nah, apa sih machine learning itu? Jadi machine learning adalah suatu studi algoritma komputer yang memungkinkan komputer untuk secara otomatis. Jadi nggak dibikin manual, secara otomatis meningkatkan performance melalui belajar dari experience. Jadi goals-nya adalah bikin program komputer yang cerdas gitu ya. Bagaimana dia bisa cerdas? Karena dia bisa belajar dari experience. Dari dataset, dari interaksi dengan environment. Nanti ada satu formula khusus yang itu bisa meningkat seiring dengan bagaimana dia belajar dari experience. Kalau secara formal, didefinisikan oleh Tom Mitchell dalam buku legendarisnya ya, Machine Learning. Jadi sebuah program dikatakan belajar dari suatu pengalaman atau experience terhadap sebuah tas dan pengukuran performa P jika performa T itu, performa pada tas T-nya itu diukur oleh suatu performa itu selalu meningkat melalui experience. Jadi seiring kita belajar dari pengalaman, performa kita kan biasanya meningkat ya. Kayak misalkan apa ya, misalkan kalian belajar sepeda ya, performanya kan bisa lancar, menaik sepeda nggak jatuh gitu. Jadi belajar pertama mungkin masih jatuh, belajar 10 kali, jatuhnya hanya 1-2 kali, belajar sampai 20 kali, itu lama-lama jalannya lancar gitu nggak jatuh. Jadi harapannya juga bisa learning seperti itu. Mungkin awalnya performanya misalkan 50 persen, setelah training dengan 100 data, jadi meningkat menjadi 70 persen misalkan. Terus di-training dengan 1.000 data baru, meningkat jadi 90 persen. Di-training dengan 10.000 data misalkan, meningkat jadi 97 persen. Jadi gitu, seiring dengan proses training, proses learning, ditambah dengan data set, itu performanya itu meningkat. Ya ini salah satu contohnya, jadi misalkan tasknya, tasknya itu adalah melakukan prediksi. Prediksi dari apa? Prediksi apakah suatu kanker itu jinak atau ganas, benign atau malignan, dari sebuah gambar. Jadi diberikan sebuah image, terus tasknya adalah coba prediksi. Apakah ini jinak, kanker jinak, atau kanker ganas. Nah, dia belajar dari apa? Belajar dari experience. Experience-nya apa? Experience-nya adalah gambar dan label. Jadi kita bisa bayangkan, experience yang dikasih di sini adalah sebuah tuple, inputnya adalah image. Dan outputnya adalah label. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini experience pertama, experience kedua, experience ketiga, dan seterusnya. Nah, harapannya, misalkan ini contoh performance measure-nya adalah akurasi. Jadi akurasinya itu selalu meningkat seiring dengan dia diberikan image baru. Image baru, label baru, tambahin image baru, label baru, dia meningkat terus. Ya, seperti itu. Sama seperti kalian misalkan, apa ya, misalkan mau ikut ujian ya. Ujian bahasa Inggris, misalkan. Kan sampai beberapa kali ikut tryout, misalkan ya. Tryout pertama nilai kalian 60, kan ikut tryout lagi, ningkat jadi 70, ikut tryout lagi, ningkat jadi 80, dan seterusnya. Itu kan artinya kalian dikatakan belajar, learning, dari experience ya. Dari latihan, dari soal. Nah, kita pengen bikin suatu program komputer di mana ketika diberikan image dan label dalam kasus ini ya, input dan output, dia bisa belajar. Kalau kalian kan misalkan, kalau kasus belajar bahasa Inggris tadi diberikan soal dan kunci jawabannya gitu kan. Kita bisa belajar dari situ. Terus juga ada terminologi yang sedang hype ya. AI, machine learning, deep learning. Jadi kalau AI itu semuanya ya. Jadi apapun yang coba untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, misalkan tadi, mendiagnosa apakah ini kanker jinak atau kanker ganas. Terus kemudian coba untuk mengenali wajah misalkan. Atau memprediksi harga saham. Nah itu hal-hal seperti itu kan biasa dilakukan oleh manusia ya. Dilakukan dokter, dilakukan financial analysis, dilakukan security, dan segala macam gitu. Nah apapun yang dilakukan, yang mencoba untuk memimik human ya. Human intelligence itu adalah artificial intelligence. Dan caranya macam-macam. Caranya bisa dari knowledge base, jadi ada rulenya, tinggal decoding aja. Atau misalkan belajar dari data. Nah, teknik-teknik yang belajar dari data itu adalah machine learning. Jadi machine learning adalah bagian dari artificial intelligence di mana cara dia untuk meningkatkan performa adalah belajar dari data. Belajar dari experience. Nah machine learning ini tekniknya banyak ya. Supervised learning, decision tree, canaries neighbor, dan segala macam. Nah ada metode-metode yang infrastrukturnya itu berdasarkan neural network. Jaringan saraf tiruan. Dan jika neural networknya itu, layernya itu banyak, maka itu yang disebut sebagai deep learning. Jadi deep learning adalah bagian dari machine learning di mana arsitekturnya adalah multi-layer neural networks. Jadi arsitektur utamanya adalah neural network, tapi layernya itu banyak. Bisa puluhan ataupun lebih. Jadi itu bedanya antara artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Jadi fokus kita pada kuliah ini adalah di machine learning. Nah sekarang coba kita zoom in lagi ke dalam machine learning ya. Dia di dalamnya ada apa aja sih? Nah segmentasi dari machine learning itu ada tiga ya. Jadi yang pertama itu adalah supervised learning, dan yang kedua adalah unsupervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Supervised learning ini adalah ketika ada minimal satu variable yang mau kita prediksi. yang mau kita prediksi. Minimal satu variable mau kita prediksi. Kalau tipe dari variablenya itu adalah discrete, kelas, maka problem itu adalah classification. Misalkan tadi, kanker jinak atau kanker ganas. Itu adalah misalkan diagnostik. Terus customer retention. Jadi mau memprediksi apakah seorang customer itu akan pindah ke vendor lainnya atau enggak. Jadi misalkan kalau kalian adalah seorang machine learning engineer atau data scientist di perusahaan telekomunikasi, misalkan di telekom ya. Jadi kalian itu kerjaannya nanti bikin algoritma, salah satunya menentukan customer mana aja yang mau pindah gitu, pindah provider lain. Jadi sebelum pindah nanti bisa di-approach, mungkin bisa dikasih promo, mungkin bisa dikasih macem-macem ya, supaya enggak pindah. Demikian juga kalau kalian jadi data scientist, machine learning engineer di perbankan ya. Terbisa diprediksi kira-kira mana nih nasabah yang akan pindah ke bank lain misalnya. Terus image classification, klasifikasi dari gambar ya. Terus identity fraud detection. Benar enggak yang pakai itu orang yang sah gitu ya. Jadi kan benar atau tidak. Terus ini klasifikasi misalkan cat atau dog gitu kan. Terus ini apakah dia customer yang loyal atau dia akan pindah. Terus diagnostik dari suatu penyakit ya. Jadi kita bisa lihat ini dia memprediksi, tapi value yang mau diprediksi itu terbatas ya. Mungkin yes atau no, benar atau salah. Bisa juga multi-class classification ya. Cuma dia bentuknya berarti discrete gitu ya. Kelas. Nah, kalau misalkan yang mau diprediksi tipenya adalah numeric, continuous, ya maka dia adalah regression. Popularity misalkan ya. Prediksi jumlah penduduk gitu ya. Misalkan penduduk Indonesia sekarang ada 200 sekian juta, 10 tahun lagi berapa gitu kan. Itu suatu nilai yang mau diprediksi. Prediksi harapan hidup, prediksi market ya. Prediksi cuaca gitu kan. Misalkan kecepatan anginnya, terus nanti jam berapa mau ada hujan dan sebagainya. Prediksi harga rumah, prediksi harga saham gitu. Jadi itu sesuatu yang nilainya kontinus. Yang angka itu adalah super fast learning. Jadi kuncinya adalah diprediksi. Tipe yang kedua adalah unsupervised learning. Jadi ini lebih ke arah... Unsupervised learning ini lebih ke arah mencari patternnya atau pola. Lebih ke arah mencari pattern atau pola. Jadi dia tidak secara khusus mau memprediksi sesuatu, tapi dia coba untuk memahami data. Misalkan di data itu ada berapa kelompok sih. Misalkan datanya adalah data pasien ya. Jadi pasien itu ada berapa kelompok sih. Jadi nanti bisa tentukan ada berapa jenis penyakit ya. Mungkin sekarang itu taunya hanya kanker jinak dengan kanker ganas. Mungkin ada subtipe yang lain gitu di antara itu. Atau dia juga bisa meng-cluster virus gitu ya. Jadi misalkan corona itu ternyata setelah di-sequencing, dia membentuk beberapa kelompok yang secara terpisah. Oh mungkin ini adalah varian baru gitu ya. Karena beda gitu. Beda sequencingnya. Nah itu clustering ya. Jadi misalkan coba mencari ada berapa kelompok sih di data ya. Ada berapa grup gitu. Nah ini kalau dalam bisnis, biasa dilakukan untuk customer segmentation ya. Jadi ada berapa segmen di customer itu. Jadi nanti marketingnya itu bisa lebih pas gitu. Jadi segmen satu itu cocoknya dilakukan promosi apa, segmen dua cocoknya dilakukan promosi apa, dan sebagainya. Nah bisa juga dilakukan recommendation system. Jadi kalau misalkan kalian buka halaman tertentu ya marketplace tertentu, mungkin misalkan ya kita sama-sama buka Tokopedia. Tapi mungkin rekomendasi barang yang kita dapat beda. Kita sama-sama buka YouTube. Tapi iklan yang direkomendasikan ke kita tuh beda gitu. Video yang direkomendasikan ke kita beda. Itu salah satunya bisa dilakukan juga dengan clustering dulu di awal. Jadi kita masuk segmen mana gitu ya. Terus contoh lain dari unsupervised learning itu adalah dimensionality reduction. Jadi kita tahu bahwa di era big data sekarang, dimensi dari data itu besar sekali ya. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan kalau sequencing DNA itu bisa jutaan ya. Terus juga image. Image kan juga sekarang resolusinya makin tinggi gitu. Jadi bisa dimensinya jutaan. Dan itu kan untuk proses prediksi itu juga memakan waktu yang banyak. Padahal tidak semua data itu penting gitu kan. Nah jadi kita bisa melakukan kompresi di data itu tanpa mengurangi kualitas dari data setnya. Dan kita juga bisa lebih mudah dalam memvisualisasikan. Kalau dimensinya jauh lebih rendah gitu kan. Karena kan visualisasi kan hanya bisa di dua dimensi atau tiga dimensi gitu kan yang bisa kita lihat. Atau kita bisa melihat strukturnya, atau kita bisa mencari sebenarnya features mana ya yang cocok ya. Features extraction. Nah terus di yang ketiga itu adalah reinforcement learning ya. Jadi kalau supervised learning coba untuk melakukan prediksi, unsupervised learning coba untuk mencari pattern, kalau reinforcement learning itu lebih ke arah, kalau terminologinya dia adalah policy. Jadi menghitung sebuah policy. Apa itu policy? Policy adalah pada setiap kondisi, action apa yang terbaik. Jadi kalau kalian mencatur misalkan, itu kan ada banyak kondisi kan. Kalau posisinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau posisinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi langkah pada setiap posisi itu adalah policy. Termasuk misalkan untuk, itu kalau game ya, kan kalian pasti punya policy masing-masing gitu. Misalkan main apa? Main bola, main catur, main tembak-tembakan. Pastikan kalian, oh kalau dalam posisi ini, actionnya kayaknya seperti ini. Jadi itu ada permainan seperti game gitu ya. Jadi kalau game kan, kondisinya adalah layar ya. Layar posisinya, terus nanti actionnya adalah misalkan joysticknya. Nah ini juga bisa dilakukan misalkan untuk real-time decision ya. Dalam dunia nyata juga diimplementasikan. Misalkan dalam, sekarang ya, sebenarnya action yang tepat itu apa sih? Apakah lanjut PPKM atau enggak misalkan? Apakah ganjil genap perlu diberlakukan atau enggak gitu? Jadi ada decision seperti itu. Misalkan lagi di puncak, macet, buka-tutup ini perlu atau enggak. Jadi melakukan decision. Ataupun misalkan ya, kalau kalian bermain dengan saham gitu. Saya harus jual atau harus beli, harus tahan gitu. Jadi action atau decision secara real-time itu yang main adalah reinforcement learning. Termasuk juga robot navigation, learning task, dan sebagainya. Oke. Dan ini cukup banyak ya kalau kita harus pelajari dalam satu semester. Jadi kita memang harus tahu spot kita itu di mana. Jadi selama satu semester ini kita akan fokus di sini ya, di supervised learning. Jadi kita akan melakukan prediksi. Jadi 90% kita akan bermain di supervised learning. Jadi inputnya apa? Kita coba bikin model yang bisa secara akurat memprediksi labelnya. Outputnya dengan akurat. Kayak gitu. Kita pasti akan men-touch unsupervised learning juga ya. Misalkan kita butuh clustering supaya prediksinya lebih akurat ya. Karena lebih personalized. Atau kita butuh juga unsupervised learning untuk cari features apa yang cocok gitu. Untuk si model prediksi ini. Jadi tetap akan kita sentuh unsupervised learning, tapi dalam langkah untuk membuat si supervised learningnya ini lebih akurat. Nah reinforcement learning ini juga sebenarnya sangat menarik ya. Cuma kita ini di luar skop dari kuliah kita. Karena pertama dia itu matematikalnya lebih dalam. Terus yang kedua, library-librarynya itu belum sebanyak di supervised learning. Tapi kalau kalian mau riset ya, misalkan kalian mau bikin paper ya, untuk seminar atau mau skripsi dan segala macam, itu bagusnya memang ngambil di sini ya. Reinforcement learning. Karena riset saya juga ada di sini, di reinforcement learning. Tapi kalau misalkan kalian ingin jadi kerja di industri gitu ya, jadi machine learning engineer, data scientist, dan sebagainya, mending fokus ke sini dulu aja ya, supervised learning. Karena aplikasi-aplikasi ini yang banyak dibutuhkan perusahaan sekarang, dan juga library-nya sudah cukup mature. Jadi buat riset itu, improvement-nya sangat kecil di sini, tapi untuk implementasi itu sangat besar. Jadi kita akan fokus ke sini, karena sebagian besar dari kalian mungkin akan lari ke industri. Jadi saya rasa itu di sesi yang pertama ya, tentang pengertian machine learning secara formal, dan juga opportunity-nya dan segmentasinya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu aplikasi machine learning. Ada yang ingin bertanya, silakan. All good? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut saja ya. Tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu aplikasi machine learning. Nah ini kita lihat contoh yang pertama ya, dari machine learning tentang di bidang kesehatan, yaitu patient admission prediction tools. sebentar, ini ada. Kenapa dia tidak muncul ya? Oke. Tidak ada pertanyaan yang terakhir. Apa yang it says, it predicts to about 95% accuracy which patients are coming in and when. We know today that there are 12 people coming in with broken arms and legs. Only one of them is coming up to date, but we know there's another 11 out there, so what we've been able to do is set aside emergency theatre time for these people already, so we know that they're coming and we know we can treat them. At the moment I walked in, I spoke to the person and I sat there for 10 minutes and the doctor called me and see here I am, so it was like less than half an hour and I'm waiting to have my cast put on. It was difficult at first because many people didn't believe the tool could do what we said it could do. Up to recently, a fallacy existed that all hospitals had to be at 85% occupancy for optimal patient flow. Using the mathematics of CSIRO, we've actually dispelled that rumour and we can actually show categorically that that's not true and we've actually worked out optimal occupancies for not just our hospital but other hospitals. Now people trust in the tool and it actually informs our strategy. The performance of this hospital compared to the data from 2010 has actually increased its four-hour score by 20%. We now run above the federal target and we're one of the largest HHSs that actually is able to do that. The impact for staff is that this can be done within hours, so that it actually minimises the amount of overtime. It also minimises the amount of stress because it's done in a well-ordered fashion and everyone knows their jobs and responsibility and where the actual problems that we need to address are. One of the key points with the partnership with CSIRO is that we provide the clinical input. The mathematics, resource optimisation, etc. does come from the CSIRO expertise but it's marrying these two important areas together. You couldn't do it without either one and that's where the partnership has been fantastic. The proof of the pudding really of this tool is we're in the middle of winter. It's the worst point for an emergency department because of the winter surge that occurs. Up to recently you would have seen pictures of ambulances queuing outside to get into emergency and all the beds been full. If we look today on one of our busiest winters day you can see there are still three beds in the emergency department and there's only one ambulance outside which has managed to offload its structure. What we've been able to do with this tool is to show people that actually what happens in healthcare is very predictable on a day-by-day basis. Yes, so what happens in healthcare is predictable. As for example, predictable, sometimes we need to predicts of sun and so on. So, in healthcare, it's predictable. Jadi, coba kita lihat. Jadi, patient admission prediction tools itu bisa memprediksi berapa pasien yang akan datang ke emergency department, kemudian apa saja kebutuhan medisnya, dan berapa banyak yang akan admitted dan juga discharge. Berapa yang masuk, berapa yang pulang. Apa sih manfaatnya kalau misalkan kita punya sistem yang seperti itu? Jadi, ini bisa meningkatkan performa rumah sakit dan mencapai pemakaian resources yang optimal. Jadi, butuh berapa dokter sih, butuh berapa perawat, butuh berapa ambulan, butuh berapa kamar tidur, berapa bed, ranjang, dan sebagainya. Jadi, kalau terlalu banyak disiapkan, itu nanti kan buang-buang resources ya. Jadi, tidak terpakai. Cuma kalau kekurangan, berarti nanti ada membeludak pasiennya. Jadi, itu bisa mengoptimalkan hal tersebut. Nah, kalau untuk pasien sendiri, itu bisa mengurangi waktu tunggu, dan juga bisa meningkatkan hasil medisnya. Jadi, lebih cepat sembuh, lebih menurunkan resiko kematian, dan sebagainya. Nah, bagi staf rumah sakit sendiri, ini bisa meminimalkan jumlah lemburnya. Jadi, tidak perlu sampai kerja larut, apalagi sampai nginep di rumah sakit, karena semuanya sudah bisa diskejulkan. Dan tentunya ini mengurangi stres ya, karena mereka bisa mempersiapkan lebih awal. Jadi, misalkan, oke, kita prediksi hari ini akan ada 15 orang yang ke emergency department, misalkan. Sakitnya apa saja, dan sebagainya. Jadi, sudah siap duluan. Nah, terus ini kita lihat contoh yang kedua, itu dari transportasi, tilang elektronik. Oh iya, by the way, suara videonya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Tilang elektronik disebut efektif turunkan pelanggaran lalu lintas di Ibu Kota. Februari lalu, Polda Metro Jaya mencatat penurunan jumlah pelanggaran mencapai 50% dalam 2 pekan. Ada kecanggihan kamera berteknologi deep learning di balik keberhasilan itu. Bagaimana cara kerjanya? Electronic Traffic Law Enforcement yang disingkat ETLE atau tilang elektronik pertama kali diterapkan di Jakarta pada November 2018. Mulanya, hanya ada 2 kamera ETLE termasuk di Jalan Jenderal Sudirman. Saat itu, pelanggaran yang dapat terekam baru pelanggaran marka jalan dan pelanggaran lampu lalu lintas. Senin 1 Juli 2019, otoritas menambah 10 kamera dengan 4 fitur baru yang memungkinkan kamera menangkap pelanggaran lain, seperti ganjil genap, penggunaan sabuk pengaman, pengoperasian telepon genggam saat berkendara, hingga pelanggaran kecepatan maksimal 40 km per jam. Selain Jakarta, tilang elektronik juga sudah diterapkan di Surabaya, Makassar, dan Semarang. Tilang elektronik dapat menjangkau semua kendaraan di radius 20-30 meter dari titik kamera. Dalam hitungan detik, pengendara yang melakukan pelanggaran dapat terdeteksi. Kamera juga bekerja efektif pada malam hari dengan mengeluarkan sekelebat cahaya saat menangkap gambar dan rekaman gerak pengemudi. Dalam proses penilangan, rekaman kamera dipantau langsung petugas kepolisian di ruang terpisah. Gambar yang berhasil ditangkap akan ditelaah oleh petugas. Setelah dipastikan valid, petugas akan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggar melalui pos ataupun email berdasarkan database kepolisian. Surat yang dikirim akan menyertakan keterangan aturan yang dilanggar, gambar pengemudi kendaraan, serta biaya konsekuensi pelanggaran. Dua kamera utama yang digunakan dalam tilang elektronik adalah ANPR dan Checkpoint. Mari kita bedah keduanya. ANPR atau Automatic Number Plate Recognition adalah kamera yang dipasangi perangkat lunak. Kamera itu difungsikan untuk menangkap gambar plat nomor kendaraan secara otomatis dan real-time. Kamera ini sering kita temui di tempat parkir mal, perkantoran, dan gedung-gedung dengan sistem parkir otomatis lain. Cara kerja ANPR adalah yang pertama, lokalisasi gambar. Mengingat kamera akan menangkap banyak gambar lain selain plat nomor, pada tahap ini software akan mencari dan menentukan aspek pada gambar yang merupakan plat nomor kendaraan. Yang kedua, orientasi dan perhitungan ukuran plat nomor. Software secara akurat mengoreksi dan menghitung ulang ukuran gambar plat nomor. Yang ketiga, normalisasi. Software akan mengatur kontras dan brightness dari gambar plat nomor. Yang keempat, OCR, atau Optical Character Recognition. Software ANPR pada step ini berfungsi seperti pemindai atau scanner, di mana akan mengubah gambar menjadi teks. Yang terakhir, analisi sintaks atau geometri. Langkah software untuk menentukan susunan teks, apakah memenuhi kriteria penomoran plat nomor atau tidak. Kamera checkpoint memiliki kecanggihan melebihi kamera ANPR. Kamera jenis ini bukan cuma dapat mengenali plat nomor, namun juga jenis kendaraan, warna, bahkan kecepatan kendaraan. Itu bahkan belum seberapa. Sebab fitur utama dari kamera ini adalah untuk mendeteksi seseorang yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi ketika berkendara seperti bermain ponsel. Untuk dapat melakukan itu, kamera checkpoint dilengkapi dengan teknologi deep learning. Dengan teknologi tersebut, kamera dapat mendeteksi objek menjadi lebih pintar. Deep learning merupakan salah satu bidang dari cabang ilmu komputer mesin learning. Kerja teknologi tersebut pada prinsipnya meniru fungsi jaringan saraf otak manusia. Sederhananya, setiap ada input yang diterima, informasi akan diserap dan diproses selalu kemudian diidentifikasi. Oleh karena itu, prinsip deep learning yang dapat mengenali pola sangat cocok untuk mendeteksi gambar. Jadi, ketika kamera mendeteksi pola yang dikenalinya, maka gambar akan otomatis terdeteksi sebagai pelanggaran. Dan informasi itu akan disampaikan langsung ke pusat data pemantauan. Contoh lain penerapan deep learning juga ada pada sistem tag foto otomatis di Facebook. Seperti kita tahu, saat kita mengunggah sebuah foto di Facebook, maka foto tersebut biasanya akan otomatis menandai wajah teman kita. Namun, apabila orang dalam foto tersebut belum berteman, maka biasanya Facebook akan melingkari bagian muka dan menanyakan siapa orang tersebut. Selain deep learning, kamera checkpoint juga dilengkapi dengan sensor Gmos. Sensor tersebut dapat menampilkan pencitraan yang lebih baik daripada sensor kamera ANPR konvensional. Secara umum, kamera ini dilengkapi dengan resolusi 9MP, dengan performa luar biasa dalam merekam gambar di malam hari, karena dilengkapi teknologi infrared. Sementara itu, untuk mendeteksi kecepatan, sistem tilang elektronik dilengkapi dengan speed radar. Kamera inilah yang jadi musuh pengendara yang hobi kebut-kebutan. Batasan kecepatan tiap jalan berbeda-beda, seperti dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013. Kembali pada tujuan utama dibuatnya aturan. Bapak Pendidikan Bangsa Kihajar Dewan Toro mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu, harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, menaati aturan adalah cara menghayati kemerdekaan. Yap, jadi tadi kita bisa lihat ya inputnya adalah video. Video adalah kumpulan dari frame ya, frame image. Jadi, kita bisa katakan juga nanti yang inputnya adalah image. Terus nanti bisa dideteksi. Jadi, objek detection sama objek recognition. Nah, itu adalah yang akan kita implementasikan. Salah satu yang akan kita implementasikan di kuliah ini. Kuliah machine learning, dan nanti kita pakai deep learning, pakai CNN, dan kita coba lihat nanti apa state of the art-nya. Karena kalau saya bicara hari ini, dan mungkin nanti kita ketemu tiga atau empat pekan lagi, sudah ada algoritma terbaru yang lebih optimal. Karena cepat sekali di bidang machine learning. Oke, terus kalau kita lihat di berbagai domain lain, misalkan di finansial, itu bisa buat mendeteksi penggunaan kartu kredit yang tidak sah, misalkan digunakan oleh orang lain atau dicuri. Dan bisa juga untuk loan application decision. Jadi, misalkan kalau mau ngajuin KPR, beli pinjaman rumah, atau leasing mobil, atau apply kartu kredit, pinjaman apapun ya, itu bisa, decision-nya bisa cepat. Kalau dulu kan pakai financial analysis ya, kalau sekarang sudah banyak yang sudah pakai sistem. Jadi, begitu ada aplikasi baru, langsung keluar decision-nya. Di-approve atau di-reject. Kemudian, misalkan di social media, tadi kita sudah lihat face recognition ya. Terus, bisa juga personalization. buat di newsfeed dan juga di ads. Mungkin kita sama-sama buka Facebook, tapi iklannya bisa beda ya. Buka Instagram, iklannya beda. Atau mungkin kita buka YouTube, iklannya beda gitu kan. Walaupun website yang sama. Ya itu, karena sudah dilihat berdasarkan historical browsing kita, ataupun berdasarkan profil kita, dan sebagainya. Security itu untuk surveillance system, misalkan CCTV sekarang juga sudah banyak yang bisa mendeteksi pergerakan. gitu kan, aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, dan sebagainya. Kemudian, kalau di marketplace, recommendation system, dan juga customer segmentation. Kalau kita belanja, misalkan di Tokopedia, atau di BliBli, atau di Bukalapak, dan sebagainya, ini biasanya juga iklan kita sudah personalized. Jadi, barang-barang yang direkomendasikan ke kita juga sudah sangat personalized. Dan masih banyak lagi ya tentunya ya, di hampir semua bidang, di mana di bidang itu sudah bisa dilakukan input-output ya. Jadi, inputnya apa, outputnya apa, nah itu bisa dilakukan oleh sistem ya. Termasuk kalau di ProDiti, ProDiti, sekarang kita kan lagi kerjasama dengan rumah sakit TRC, dan juga rumah sakit gigi dan mulut TRC ya. Jadi, misalkan, apalagi di pandemi sekarang kan, nggak bisa kontak langsung ya. Jadi, pokoknya ada keterbatasan lah, misalkan mau periksa gigi. Tapi kan sekarang bisa, misalkan pakai kamera, di-scan, terus nanti bisa dilihat, diprediksi ya, kerisnya ada di mana, gitu kan, plug-nya ada di mana, atau mungkin ada penyakit gigi di mana. Nah, terus kemarin juga ada guest lecture ya. Ini kan yang diminta hadir ya, peserta kuliah machine learning, salah satu yang diwajibkan hadir. Ada Fendi, dia data saintis di area Nobel, yang punya perusahaan klinik dermatologis. Jadi, inputnya adalah image ya, kulit, bisa pakai kamera, kulit terus nanti diprediksi satu dari tiga puluhan kemungkinan penyakit kulit. Ini masuk ke nyakit yang mana. Bisa juga untuk kecantikan, dan sebagainya. Nah, terus yang kedua juga, kita kemarin lihat dari Ibu Dean ya, dari Bio Farma. Jadi, aplikasi-aplikasi apa aja yang terkait AI, machine learning, gitu ya, yang bisa dipakai di sana. Oke, jadi ini, dan ini terkait dengan tugas satu kalian ya, jadi dua minggu dari sekarang, ada lima pertanyaan, apa saja aplikasi machine learning di area Nobel dan juga Bio Farma. Kemudian, kemarin sempat disinggung tentang transfer learningnya. Jadi, apa sih sebenarnya transfer learning, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, bagaimana teknologi ini mentransformasi industri pelayanan kesehatan, healthcare industry. Dan yang terakhir adalah, misalkan kalian ingin berkarir, menjadi seorang data scientist, atau machine learning engineer, jadi apa aja yang harus disiapkan dari sekarang? Hard skill, soft skill, atau kemampuan apa, gitu ya, yang harus disiapkan. Atau dokumen apa ya, CV, portfolio, dan sebagainya. Jadi, jawaban dari ini semua, ada di webinar kemarin. Kalian bisa lihat dari, kalau kalian masih ingat, berarti bisa langsung dijawab. Kalau kalian lupa-lupa ingat, mungkin bisa dilihat lagi, videonya ada di IRC TV, atau bisa klik aja langsung di link yang ada di slide ini. Oke, jadi deadline-nya itu Jumat depan ya, jam 6. Jam 6 sore ya, jam 18 WIB. Jadi, ada waktu 2 pekan. Kalian kalau mau lebih cepat, ya lebih bagus gitu kan. Jadi, nggak usah nunggu detik-detik terakhir. Oke, sudah ada di layar itu. Form pengurusannya sudah ada di layar. Ya, saya rasa itu sesi kedua ya, tentang aplikasi dari machine learning. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga. Detail mengenai tugas dan juga petunjuk pengumpulannya sudah ada di layar ya. Untuk yang, apa namanya? Untuk yang tadi ya. Untuk yang ini, tugas 1. Jadi, kalian bisa lihat di layar, terus, ya basically kalian tulis aja dalam maksimum 2 halaman. kumpulin dalam PDF dengan format nama file yang diberikan di sana. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir pada kuliah perdana ini, yaitu tentang kita diskusikan tentang perkuliahan. Assalamualaikum Pak, mau nanya? Ya, silakan. Perihal presensi itu gimana ya Pak ya? Di Zoom atau dari PJJ Pak? Presensi ketika ada kuliah sinkronus, ya pertemuan yang menggunakan Zoom seperti ini, jadi presensi diambil dari Zoom dan juga activity completion yang ada di layar. Ya, kalau kalian nyebutnya PJJ ya. Kita sebut aja layarnya itu. Kan jadi ada beberapa aktivitas di sana yang kalau kalian lakukan itu bisa udah kalian terhitung menghadiri kuliah gitu. Oke, misalkan untuk pertemuan yang pertama ini, kalian cukup menghadiri kuliah karena ada pertemuan sinkronus ya. Jadi, kalian harus ikut yang di Zoom, terus juga kalian harus buka materi ini. dan juga buka yang, buka aja gitu ya, buka yang kuliah. Kan ada link ya, saya kasih link ke sini ya, di layar. Jadi, kalau kalian sudah mengklik itu, itu otomatis sudah terhitung kalian hadir. Kalau tidak ada kegiatan Zoom sinkronus, ya berarti cukup aktivitas di layar aja. Tapi kalau ada kegiatan sinkronus, aktivitas di layar, plus kehadiran di Zoom. Oh iya, tadi awalnya saya mau pakai MS Team ya, tapi nggak tahu kenapa di device saya ada beberapa fitur yang nggak bisa ya. Jadi, saya balik ke Zoom ya. Iya, Pak, pakai ini aja, Pak. Silahkan ada pertanyaan lain. Tidak ada, baik. Kita lanjutkan ya di sesi yang terakhir. Oke, jadi kita ada 16 pekan ke depan, pekan pertama pengenalan. Setelah itu, kita akan lanjut ke deep learning, dan juga makanya di tensorflow ya. Setelah itu, kita bahas regression classification, dan juga implementasinya di tensorflow. Kemudian, pekan kelima, kita masuk ke computer vision ya, dan CNN pada tensorflow. Setelah itu, materi yang kita bahas adalah transfer learning. tiga kali pertemuan, enam, tujuh, dan lapan harusnya, tapi lapan itu untuk ujian tengah semester. Jadi, transfer learning yang ketiga itu ada di pertemuan ke sembilan nanti. Nah, setelah, nanti kita akan ada proyek ya, proyek kelompok. Detailnya saya akan berikan di pekan keempat. Tapi kalian nanti ada tiga buah deliverable ya, yang kalian harus kumpulkan. Yang pertama itu soal exploratory data analysis dan juga data preprocessing. Yang kedua tentang modeling, evaluation, dan yang ketiga final presentation. Nanti di pekan keempat akan saya jelaskan lebih lanjut ya, terkait proyek. Nah, setelah transfer learning, kita akan bahas juga NLP ya, Natural Language Processing, dan juga Time Series. Terus nanti di pekan kelima belas, kita akan diskusi tentang TensorFlow Developer Certificate. Jadi ini, untuk proven skill kalian ya. Jadi kalau kalian pengen jadi Machine Learning Engineer, Data Scientist, itu bagus banget sertifikasi ini, karena membuktikan kalian itu udah punya skill set yang dibutuhkan. ini waktu kuliahnya pagi dan siang di hari Jumat ya, pagi itu kelas B, 9.45, dan siang itu kelas A, jam 1 siang. Referensi kuliahnya, kalian bisa ambil di buku Deep Learning ya. Buku Deep Learning, ini bukunya seperti ini. buku Deep Learning. Penulis dan penerbitnya baik hati, demi ilmu pengetahuan, tersedia secara legal ya, open, free, jadi kalian bisa download. Terus kemudian ada lecture yang bagus juga, tutorial, kalau kalian bisa ikuti di website ini ya, TensorFlow Developer Certificate. Jadi ngajarin basic-basic Python dengan Panda DataFrame, dengan NumPy, dan segala macam, terus masuk ke tentang basic dari TensorFlow dan sampai bagaimana supaya kita siap ngambil TensorFlow Developer Certificate. Lab-nya, language-nya kita pakai Python, karena banyak algoritma di-develop di sana, jadi supaya kita bisa akses algoritma terbaru juga. Ini standar Machine Learning Library, terus framework-nya kita pakai TensorFlow dan juga framework-framework yang dibangun di atas TensorFlow seperti keras. Dan kita nanti pakai Google Collab ya. Sebenarnya bisa juga pakai Anaconda ya, cuma supaya kita menghindari stuck di instalasi atau ada problem konfigurasi dan segala macam, jadi kita bisa pakai Google Collab juga. dan di Collab kan kita juga punya akses ke GPU ya, jadi running-nya di server dan kita nggak pusing masalah instalasi. Nah, terus juga untuk enam peserta terbaik di kuliah Machine Learning, saya tidak membatasi itu dari kelas A atau kelas B ya, nggak harus tiga dari kelas A, tiga dari kelas B, nggak harus. Pokoknya dari semua kelas nanti enam peserta terbaiknya akan mendapatkan semacam apa ya istilahnya, token ya, TensorFlow Developer Certificate. Jadi, kalian bisa ikut ujian ini. Kalau kalian beli sendiri, itu sekitar 100 USD ya. Jadi, mungkin sekitar 1,4 jutaan kalau beli sendiri. Jadi, lumayan gitu. Jadi, nanti kalau kalian yang serius ini, terus juga pengen jadi data scientist atau machine learning engineer, ini bagus banget untuk nyiapin karir kalian ke depan. Tapi ini opsional ya, nggak wajib gitu. Komponen penilaiannya, kita akan fokus ke team-based project ya. Jadi, kalau untuk UTS dan UAS itu 10% aja masing-masing. Tugas juga demikian. Nah, proyek kelompok ini yang sampai 50%. Oke. Nah, terus poin sikapnya ada 20%. Itu komponen penilaiannya. Oke, terus sebagai penutup di kuliah perdana ini, jadi kita bisa lihat bahwa machine learning itu memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu program yang cerdas yang dapat dari belajar dari experience atau belajar dari dataset. Kemudian, itu sudah dipakai di banyak industri, sudah diimplementasikan untuk ngasih competitive advantage nilai-nilai bisnis dan juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik ke customer-nya. Jadi, mereka yang sudah mengimplementasikan atau mengadopsi AI, machine learning biasanya punya lebih kompetitif dibandingkan yang lainnya. Terus juga machine learning ini nggak mudah ya. Butuh matematik, butuh programming. Jadi, bukan kuliah level dasar memang harus kita sadari. Namun, kalau kalian serius dan dapat kompetensi dan skill dari kuliah ini itu saat ini sangat dihargai. Baik itu di akademik maupun di industri. Jadi, sebanding lah. Kesulitan dengan manfaat yang didapat itu insya Allah sebanding. Jadi, harapannya kalian bisa enjoy aja ikut kuliah ini. tugas saya adalah bagaimana menyampaikan knowledge, kompetensi, dan skill semudah mungkin. Dan tugas kalian adalah bagaimana belajar dengan serius dan bisa menyerap, mengadopsi, berlatih kodingan-kodingan nanti supaya bisa menguasai ini. Oke, saya rasa demikian di kuliah perdana ini. Terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Proyeknya nanti boleh milih sendiri. Apa-apa. Oke, jadi saya bebaskan. Ada pertanyaan lain? Maaf, silahkan. Untuk tugas itu ditulis atau bagaimana Pak? Apa di bentuk Microsoft Word atau? Kalian bisa bikin di Word, bisa bikin di Google Docs, terserah. Tapi nanti ketika di submit itu PDF. Maksimal dua halaman. Ukuran standar. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Silahkan. ini ada pertanyaan. Berapa orang per kelompok untuk tugas? Tiga sampai lima orang. Jadi minimal tiga orang, maksimum lima orang. Ini siapa ini? Alfian? Alfian Sa, ada pertanyaan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa diulang? Untuk proyek itu pertemuan berapa ya? Sudah dimulai. Nanti detail proyeknya akan saya berikan di pertemuan keempat. Jadi kalian bisa mulai bekerja di proyek itu nanti di pertemuan keempat. Oh iya, tadi kalau tugas itu, tugas itu mandiri ya? Kalau tugas itu mandiri, kalau proyek itu kelompok. Proyek yang 50% dari nilai akhir itu kelompok, kalau tugas yang 10% itu mandiri. Ada pertanyaan lain? Tidak ada, seperti itu. Tidak ada ya? Oke, all good. Terima kasih semuanya. Kita ambil picture dulu ya sebelum kita leave. Jadi, saya mau ambil picture buat kehadiran dan juga nilai sikap. jadi silahkan dibuka kameranya. oke, baik, saya hitung ya. satu, dua, oke, terima kasih. Good luck semuanya. Sehat-sehat terus ya. Jadi, selamat mengerjakan tugasnya. Kalau kemarin belum datang kuliah guest lecternya, bisa dilihat di linknya. Kalau kemarin yang udah juga bisa dikerjakan kalau masih ingat ya. Oke, jadi kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, hari Jumat ya, di waktu yang sama ya. Ini kelas apa? Kelas A ini ya, berarti ya. Kelas A ya, jadi jam 1 siang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.